yo what's up guys kembali lagi di channel gue kita hari ini akan membuat video tutorial cara membuat lagu asik, asik banget dong lagu kayak gue gak pernah banget bikin tutorial lagu ya, nah kenapa kita bikin kayak ginian nah satu-satunya penyebab kita melakukan video tutorial cara membuat lagu adalah karena komen dari video sebelumnya, nah ini ada komennya ini bisa dikeluarkan, asik keren banget ya gue edit nah jadi karena itu kita akan membuat lagu, pertama kita harus tahu dulu apa itu lagunya, sebenarnya kalau you guys mendengar kata lagu apa yang ada di pikiran you guys gitu ya, kalau menurut gue sih ya lagu itu adalah salah satu sumber konten, lagu itu bisa berasal dari dalam hati, ada juga yang sengaja dibikin gitu ya, ada gitu guys, nah untuk membuat lagu itu membutuhkan emosi gitu ya guys, jadi harus dikeluarkan gitu, harus dikeluarkan emosinya guys, dari dalam hati nah jadi dengan emosi kita sudah dikeluarkan gitu dari tubuh kita dan juga dari dalam isi tubuh kita kita sekarang sudah siap untuk membuat lagu, cara pertama untuk membuat lagu adalah menentukan topiknya dulu ya kan nah kita bisa memilih dari banyak topik ya ini, banyak topik jaman sekarang, lu bisa ngomongin tentang cinta, pacaran, cinta dan patah hati, nah dengan keempat tema tadi, lu bisa membuat lagu sendiri sekarang, keren guys nah dari sini, bagaimana step selanjutnya kak? nah, gue kasih tau nih, step selanjutnya itu lu harus menentukan isi dari tema lagunya itu apa? nah untuk kali ini kita akan membuat lagu tentang cinta, tapi cintanya itu tidak bisa gitu jadi ada orang ini ya kan, terus dia itu suka sama orang lain, tapi kayak orang lainnya ini kayak apa ya gitu ya, kayak cantik banget, tapi ilmunya kayak macem baduk gitu, kayak ikan ikan, ikan-ikan yang jelek gitu yang tidak ada di dasar laut gitu, nah karena temanya dan inti lagunya itu udah tau gitu guys sekarang lu harus pikirin dulu kayak hooknya itu apa nah disini gue akan menggunakan bahasa Inggris, karena kalau pakai bahasa Indonesia, gue jadi kayak Afgan gitu, gue gak mau pertama kita harus menentukan isinya, jadi lu bisa kayak I don't know if she is the one, yeah, I don't know if she likes me or not, yeah, nah dengan hooknya itu tadi i don't know if she is the one, I don't know if she likes you or not, lu tinggal cari chord-nya gitu guys apa itu chord deh kan, nah chord itu, sebenernya sih gue gak tau sih, nah disini gue punya gitar nih guys ya kan nah sekarang kita harus memainkan, sebenernya sih ini gitar bapak gue sih ya, gue gak punya gitar sih nah jadi, kita harus mencari chord-nya untuk nyanyi lagunya tadi, jadi kan tadi kan dia kliknya tuh I don't know if she is the one, I don't know if she likes me or not, ya kan lalu tinggal main chord-nya aja gitu, kita ambil kayak gini ya oke guys, gue udah agak lama gak mainnya I don't know if she is the one, ya kan I don't know if she is the one, I know she likes you nah memang ya guys, banyak dari kita itu memang gak punya bakat untuk memain musik apapun nyanyi gitu nah terus kalo kayak gitu guys, lu kan udah dapet chord-nya kan tadi itu kan nah sekarang lu tinggal rekamin aja itu suara gitarnya itu suara chord-nya sekarang lu kan udah punya chord-nya kan, sekarang lu tinggal butuh drum nah kan setiap lagu itu membutuhkan drum ya guys nah gimana cara kita mendapat suara drum gitu guys ya gue kasih tau nih, salah satu cara yang paling gampang itu lu tinggal sebenernya sih drum aja sih ya macem alat musik yang digebuk-gebuk gitu kan I don't know if she is the one udah ngerti belum guys karena sebenernya sih gue memang kurang ngerti juga ya sih cara untuk ngajar cara bikin musik ya saya punya keterbatasan dalam skill juga sih ya untuk membuat musik ya guys memang sih ya butuh experience gitu ya, butuh experience, butuh kerja keras, butuh keteladanan, butuh sikap kita yang toleransi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sekarang kita butuh hal yang paling dibutuhkan dalam membuat musik ya lirik apa itu lirik gitu kan lirik itu kayak semua perasaan kita dalam hati yang kita keluarkan dalam bentuk seni untuk membuat orang mengetahui isi hati kita gitu guys nah kalau misalnya kita punya lirik, udah pengen bikin lirik, lu harus ambil kertas sama pulpen guys terus nanti lu mulai nulis aja gitu ya lirik yang tentang apa If I can't have you nah memang kalau mau menulis lirik-lirik untuk cinta-cinta itu pasti sih ya harus nge cringe-cringe gitu karena kalau jaman sekarang itu ada cringe-nya gitu jadi kayak untuk mengatakan lusuran sama orang itu sudah kayak oh gue harus you are like an angel lu udah punya suara chord-nya, drum-nya, terus ada liriknya terus jangan lupa itu gue lupa bilang tadi oh my gosh, lu butuh bass oke guys, gue juga baru tau sekarang ini bukan baru tau ya sebenernya udah lama sih ya sekarang ini memang genre yang paling populer itu adalah kpop guys kpop nah, terus kalau misalnya kalian pada perhatiin lagu-lagu kpop jaman sekarang itu lu punya ada orang yang apa sih namanya kalau secara musiknya namanya falsetto gitu guys jadi nanti dia suaranya itu kayak ya kayak gitu-gitu guys terus lu juga ada yang nyanyi kayak biasa kayak you are not, you are my one and only di jaman sekarang ini kita bisa lihat di banyak lagu kpop itu ada juga yang menggunakan rap gitu atau bass nation-nya itu adalah berbicara cepat dengan menggunakan nerima itu contohnya kayak gimana, lu bisa ngomong kayak makan rambutan warna merah pilih yang haram baunya perjuangan tumpah darah cintailah Indonesia merdeka terus oh iya juga lupa kalau rapping itu salah satu yang paling utam yang paling penting itu terus tambahin kata-kata kayak ya uh-huh ya that's right terus ada juga yang kayak skrrt 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 terus ada juga yang namain rap rapnya itu jadi kayak lu mulai rap kayak misalnya lagu kayak tum 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 terus nanti dia kayak jalan fairly wow gitu kan terus ada kayak nah dengan itu semua yang tadi gua sudah bilang gua akan mencoba untuk membuat lagu dengan kalimat-kalimat yang gua ada tuliskan di kertas ini sebenernya sih gua belum-belah bisa papit cuman segini doang nah i 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 to fall in love, but this time I really want you to be mine, you didn't see this coming, words be coming out of my mouth like a river, nah guys, ya yang cringe banget sih, tapi gapapa, nah guys, dengan itu gue semua udah agak calm ya kan, gue harus ngasuk, apa sih namanya, kayak video musik eh, musik video untuk lagu ini guys, semoga apa yang gue telah ajarkan tadi itu agak sedikit bermanfaat ya kan, yah tempat tidur gue keliatan. So baby, I feel like my life would be complete, I just met you this summer, and I can seem to get you off my mind, usually I'm not easy to fall in love, but this time I really want you to be mine, yeah, baby girl what you please, put all my feelings at ease, and let me be the one for you babe, but I know, that's not true babyyyy uh, yeah, rap verse, I betcha didn't see this coming, words be coming off a mount like a river flowing, yeah, never mind, let's cut to the chase in the case, to the base we were talking about, let's get so sad, boy, you gotta do what you want, you gotta get what you want, you gotta act tough, act strong, be tough, be strong, we all know deep down you're not Sampai jumpa. Sampai jumpa.